video yang patrinya biar hari ini menunjukkan mudah-mudahan enggak ini yang sebelah kanan mikrofon yang ada gambar kamera ya yang kedua ya powerpointnya muncul selain belum ya Pak bagus masih di palulu ya itu ya Pak lambang pematerinya masih di palulu ya terhempas Pak bagusnya terhempas Bu iya Pak Ridwan Pak bagusnya terhempas tuh ya silahkan kalau lu berikan dulu lambang pematerinya ke Pak bagus ya gimana gimana jadi lambang materinya itu ini gini klik nama Pak bagus di partisipannya ada ada nama Pak bagus di partisipan klik kiri klik kanan singro oh kan Pak bagus ya yaudah yaudah bagus yaudah bagus jadi jadi ada tripa bagus dan video bateri juga terlihat bisa diperbesar enggak ya Pak Ridwan dengan itu ada yang putar biasanya di klik di putar lebih besar lagi bisa enggak layarnya ini maksimal biasanya sih ada putar gitu disentuh putarnya mau dicoba enggak bentar begini Pak ada tulisan putar enggak ya itu Pak begini malah lens skip ini udah cukup besar kan udah habis halo 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 misalkan sudah siap ya tapi saya enggak bisa banyak teman-teman ini teman-teman ini teman-teman bisa dulu ke ini ke yang kedua layar yang kedua digeser layar yang kedua disentuh saya pakai HP ya pakai HP ya jadi disentuh coba ke kanan layar yang kedua dua nah iya ya ya senang lagi aja tolong ya tolong Pak bagus ke ilai yang pertama di kekiri ke ke disentuh nah satu lagi nah iya udah saya misalnya sudah siap ya tapi saya enggak 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 cuma enggak bisa baca profilnya teman-teman kalau saya sekrinya tetap ini gimana ya WA WA group kita apa Pak Jaka Pak Lulu mungkin boleh boleh kenapa ya biasanya bisa oh ini oh ini oh iya bisa bisa sama Pak Lulu aja Pak Lulu bisa bacakan profilnya teman-teman perasaan sama saya BBA kalau presensinya di siapa ya sudah siap ya bisa sudah siap ya bisa sudah siap ya ya lalu lalu saya satu suara Pak Tri masuk masuk Pak kalau bilang next bilang aja Pak saya saya next oh iya saya pecat sampai saya jatuh gue jahat banget kalau presensinya lagi aja selamat selamat Siap ya. Bersiap tuan. Eh, hando apa? Silahkan mulai aslinya. Pak Lulu, halo, Mangga. Silahkan dimulai, Pak Lulu. Ya, Pak Lulu. Pak Lulu hostnya kan ya? Mana Pak Lulu? Uuuuh. I'm on bondi. Hello? 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 selamat menikmati 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 sehingga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati secara secara selamat menikmati secara selamat menikmati 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 disitu next kemudian klik import maka nama-nama tadi akan masuk ke daerah kota tadi dan hasilnya seperti ini kemudian next jangan lupa kita beri kode penamaan kelas disini saya beri nama kelas 7 cuci tahun 2019-2020 kemudian jangan lupa di saving next jangan lupa kita saving karena tanpa saving ini gagal semua kita saving next maka semuanya sudah masuk ke sistem kita tetapi baru dapat kelas berikutnya kita manfaatkan yang satu kelas tadi kita akan melihat hasilnya dengan klik grid klik grid next setelah klik grid maka ini adalah muncul daftar nilai kalau anak-anak sudah pulangan nanti nilainya muncul disini semua dengan masalah diurut sesuai dengan yang kita harapkan next berikutnya adalah kita akan mencoba mengambil soal mohon maaf Bapak Ibu ini kita ambil contoh yang matematika dulu kita ambil integers yaitu tentang bilangan bulat nanti akan muncul muncul soal-soal seperti ini link di sini ada link link 20 maksudnya banyaknya soal 20 nomor kemudian biasakan nanti mulai dari level bawah supaya anak tidak terkejut kemudian kalau ingin panjang bentuknya kita klik long B atau long A next setelah kita klik long B soalnya menjadi model begini berkata kalian bersusun ke bawah setelah soal ini kita yakin akan kirim maka next kita klik second test testnya kita beri tanda kita tandai bahwa soal ini akan kita kirim next setelah kita tandai maka layar test quiz akan muncul seperti ini ini soal yang akan kita kirim tadi tetap tapi kita edit dulu karena ada halo halo suara saya masih masuk ya kita edit edit karena kita perlu memberikan perintah banyak-banyak hal yang kita edit kita edit di sini next nah ini setelah yang perlu kita edit yang pertama adalah batas soal soalnya akan hilang sampai kapan umurnya soal gitu ya next nah ini ini kita klik expire next kita pilih batas soal karena soalnya bisa bisa tanpa batas bisa kemarin hilang bisa hari ini hilang kalau kita klik today berarti soalnya jam 24 malam akan hilang bila kita batasi besok besok berarti tomorrow besok jam 24 malam nanti soal akan hilang kemudian next setelah kita kita batasi waktunya soal kita bisa menulis perintah perintah-perintah yang kita sampaikan pada soal misalnya kerjakan dengan dan seterusnya jangan lupa klik juga KKM 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 kalau kita ingin KKM 75 kita klik 75 next kita klik disini 75 KKM 75 artinya kita klik 75 maka anak yang mengerjakan nilainya di bawah 75 itu namanya akan tetap muncul sehingga mereka bisa mengulang-ulang sampai nilainya di atas 75 kemudian jangan lupa yang kita ubah ini semua di saving next ya ada yang ketinggalan tadi pada saat mengedit jika kita ingin soalnya di random di acar maka fake shift dikali random berikutnya next ya ini hasil dan kita akan kirim ke anak-anak dengan mengklik ini second test next kita klik kordelnya ini kita klik next nah muncul lagi kode atas ini ini adalah link yang nanti anak-anak bisa buka di WA nah ini kita copy kita block kita ctrl P ctrl C next link yang kita copy kita tempel di group kelas tadi saya ambil kelas 7D ya kita klik disini kita paste kita kirim next ya kita paste kita kirim nah setelah terkirim nanti anak-anak bisa buka di hp melalui link tadi dan memilih nama masing-masing kita ambil misalnya nama pertama untuk contoh napil napil yang anak pertama next setelah napil membuka namanya sendiri maka muncul soal tetapi diawali dengan petunjuk dan kita kita klik klik start maka napil mulai mengerjakan soal ini soal yang pertama yang harus dikerjakan api 3x26 klik depannya terus ini nanti akan pindah sampai ke bawah kalau sudah selesai klik ok next ini adalah setelah ok selesai tadi maka ini hasil pekerjaan anak-anak ini contohnya adalah anak yang mengerjakan 10 nomor nomor dikesat semua dan betul nilainya 100 next contoh kedua anak yang mengerjakan 30 nomor betulnya 24 nilainya 80 yang mengerjakan dalam waktu 14 menit 52 detik next setelah kita klik grid next setelah kita klik grid nah nanti hasil anak-anak akan muncul seperti ini bagaimana dengan ya hasil anak-anak akan muncul seperti ini ini adalah hasil akan sama yang berkali-kali dan pas saya berlelah koreksi semoga nanti Bapak-Ibu bisa mengenakan ini next bagaimana kalau soalnya maksud PKN dan tentunya di Amerika kan kita harus membuat soal sendiri caranya demikian Bapak-Ibu next kita akan decide soal nah kita ambil di kiri bawah itu decide next kita ambil design di klik berikutnya adalah muncul alternatif seperti ini kalau kita memilih question next kita klik question itu tempat kita untuk membuat soal kita klik question next ya inilah tempat kita membuat soal membuat kita sendiri membuat diri tetapi kalau kita lihat tempatnya akan kecil sekali maka perlu terluas dengan klik next next klik expand klik expand next maka tempatnya akan semakin luas nah ini kita ketik soalnya-soalnya tapi jangan jangan lupa bu bapak kita beri label di atas tes ini tes apa yaitu kita ambil penilaian alian 1 bab 1 pulang pengetahuan ya pengetahuan ada terampilan kemudian di kanan ada fixer ini berarti nanti setiap suaranya berurutan sama kalau kita ingin beja maka klik pilih random kemudian soal kita isi disini kemudian klik ya ini yang paling atas ada tempat kunci jawab yang lain ini adalah pilihan lain gitu ya yang paling atas selalu untuk kunci di jawab oke next jangan lupa di saving kalau tidak di saving ini hilang semua tersebut soal di saving maka masuk ke tabel soal nah disini kita soal kita yang akan kita kirim ke anak-anak next kita checklist soal yang akan kirim ke anak kemudian kita tandai di second next kita tandai lagi kalau tidak harus semua tergirin kemudian ini adalah soal yang harus kita buat TH1 ke satu pengetahuan disini tadi kita baru membuat satu soal jadi linknya satu kemudian kalau mau menulis perintah kita edit lagi kita klik maka linknya akan muncul di atas link yang kita kirim ke WA next ini adalah link yang akan dikirim ke anak-anak kita block kita block kita copy next kita block kita copy kirim ke WA tadi ke perintah kita paste klik kirim next nah ini adalah perintah setahun untuk kirim anak-anak kita memilih tadi nama-nama masing-masing dan anak-anak perlu diberi kita ajakkan untuk berbic jujur dan tidak pilih jahil karena ini bisa nge-klik nama orang lain kita jawab untuk siswa jujur kita ambil misalnya satu anak yaitu Asani next nah maka Asani sudah bisa mengetahui dengan soal yang pertama next ini Asani memilih jawaban persatuan Indonesia apa yang terjadi jawabannya itu kita klik oke kita klik oke maka selesai karena soalnya hanya satu tadi maka klik finish ya inilah hasil pekerjaan Asani bisa muncul di laptop bisa muncul jadi tapi Asani soalnya satu betul satu nilainya 100 kemudian gambaran penggunaan jatuit setelah Asani selesai kita bisa melihat script nilai anak-anak berkembangan nilai anak itu nilai anak-anak tanpa koreksi semuanya muncul next demikian bapak ibu penjelasan saya karena ini sebenarnya teori sebenarnya ini seharusnya adalah pekerjaan workshop tapi ini teori untuk memotivasi bapak ibu supaya untuk yang lokasi dekat saya atau sering bertemu saya bisa berkanya langsung untuk yang yang jauh mungkin bisa mengulang-ulang pastilah bisa demikian bapak ibu sering dari saya kami bisa lakukan kembali kepada terima kasih Pak Rih atas presentasinya sangat menginspirasi sekali semoga dengan adanya software tersebut kita semua bisa menyajikan soal-soal yang berkualitas dan tentu saja lebih keginian mungkin ada pertanyaan dari bapak ibu guru dipersilakan soalnya terdengar kan halo ini ada pertanyaan dari bu Yulianti apakah aplikasi bisa menggunakan soal multiple choice 40 soal silahkan dijawab Pak Tri mungkin iya terima kasih ada ada yang memperhatikan ada pertanyaan terima kasih sekali soal ini bisa multiple choice pilihan 5 pilihan bisa juga soal urayan urayan singkat khususnya matematika ya kalau matematika kan jawabannya angka-angka sederhana begitu bisa caranya untuk yang urayan adalah tadi kunci jawab kan ditulis paling atas kalau yang diisi hanya satu pilihan soalnya yang keluar urayan tapi kalau diisi dua baris pilihannya dua baris itu sudah multiple choice begitu yang lain bapak ibu guru bapak ibu ibu tanya-tanya 40 soalnya bisa bisa 40 soal tadi kalau tadi kolomnya ada 8 kalau kurang nanti add more add more jadi tambah yang lain tambah yang lain terus begitu oke saya mau tanya Pak Tri ini saya lihat ada aplikasi di HP ya ada di Android itu sebenarnya buat apa ada aplikasi di HP di HP ya gitu setahu saya buat apa ya sama saja sebenarnya cuma langkah-langkahnya mungkin beda dikit sama saja gini kalau yang di HP bisa juga sebagai pengguna itu tanpa melewati WhatsApp jadi langsung klik itu nanti yang diklik itu kode soal kode soal seperti ujin itu tetapi kalau melalui WA kan tinggal klik linknya gitu Pak untuk selanjutnya bisa dilanjutkan ke aplikasi di Androidnya ya iya betul mungkin ada lain Bapak Ibu pertanyaannya yang belum absent silahkan ini di link di ini dcc kurang lebih terakhir terakhir setelah pada bingung jadi mau nanya juga bingung ya Kalau saya biar Moodle, Pak Moodle, offline Ini aplikasi lainnya Yang terpikir ini harus online ya Kurang-kurang Yang keras, Pak, suaranya Yang aplikasi Ini harus online ya Oh iya, ini harus online Berarti yang susah sinyal ini agak repot Iya Iya betul Tapi solusinya Kalau susah sinyal Tentu Setiap daerah Ada salah satu Operator yang menguasai darah itu Jadi Kita pakai operator yang paling kuat Pertanyaan lagi, Bapak Ibu Jadi ada pertanyaan Sekit Lalu mungkin aplikasi diisi ya Halo, Bu Lina Ada pertanyaan, Bu Lina Tidak, 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 Tidak Oke, Pak Tri mohon dikasih kesimpulan Pak Tri Ya, kesimpulan Bapak Ibu Dengan aplikasi ini menurut saya Sangat memudahkan kita Dalam mengoreksi hasil ulangan Saya pernah dengar ada beberapa orang itu Satu semester ulangan hanya beberapa kali Tentu itu belum bisa mewakili prestasi atau kompetensi anak-anak kita Maka perlu ulangan itu berkali-kali Tapi tanpa memberatkan kita Karena sekarang ada aplikasi yang sangat memudahkan kita Dan kuis bukan satu-satunya Tentu banyak yang lain Oke Kalau tidak ada pertanyaan mungkin Boleh ditutup Ibu Bapak Ibu instruktur atau mungkin ada tambahan Atau saya tutup dulu aja Oke Sebelumnya terima kasih atas Pak Tri Atas Pak Tri juga Pak Luluh juga Saya sendiri Pak Bagus Terharap sebuah kamat Hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua Saya kembalikan ke host Pak Luluh Dipersilakan untuk Sebagai pemilik rumah Silakan Pak Luluh Atau mungkin bisa disambung Bapak Ibu instruktur Mungkin Sebelum kita lock otomatis Dari output Di room ini Boleh mungkin kalau Sudah puas bisa Oke Pak Luluh dilaporkan dulu Ya halo Ya Maaf sudah di Terima kasih ya Iya Bu Jadi materinya Sangat Menarik ya Patrick Luar biasa Sudah Sudah di Sudah di Sudah di youtube kan? Sudah di youtube oleh Hoss Barusan maaf Oke Sudah Sudah bisa ditutupan dulu sebenarnya Iya Suara maaf Sudah Sudah kalau sudah silahkan bisa keluar otomatis satu persatu selamat menikmati apalagi bagi guru yang kalau pemeriksaan soal itu merupakan hal yang bagaimana jadi kan ini sistemnya dengan komputer selamat menikmati